Intro Masyarakat yang terdampak wabah virus corona atau covid-19 di Kabupaten Toraja Utara mulai mendapat bantuan. Bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai saat ini mulai didistribusikan. Pendistribusian bantuan berupa tunai maupun sembako kini mulai didistribusikan pemerintah melalui lembang di Kabupaten Toraja Utara. Sejumlah lembang sibuk memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Salah satunya di Lembang Bori Rantai Letok, Kecamatan Sesian Toraja Utara. Sebanyak 209 warga mulai mendapat bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 untuk satu kepala keluarga. Kepala Lembang Bori Rantai Letok, Kecamatan Sesian Aspinal Paim Bonan yang dikonfirmasi mengatakan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat maupun kabupaten, sebanyak 209 warga penerima BLT di Lembang Bori Rantai Letok. Kepala Lembang Bori Rantai Letok Kemudian di Rantai Letok ini dan seluruh masyarakat kena dampak virus corona dalam hal ini covid-19 yang telah menengkutkan masyarakat. Dan kami melangkahkan pertama yang telah kami gunakan adalah program pemerintah pusat sampai ke daerah sampai ke Lembang adalah bantuan langsung tunai yang telah kami tetapkan sebanyak 209 kakak pada tepat melalui musyawara masyarakat Lembang Bori Rantai Letok dengan menghadirkan berbagai tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ada anggota BPL Lembang Bori Rantai Letok yang telah menyiapkan sebagai musyawara Lembang Bori Rantai Letok ini. Dan kami memutuskan, dan masyarakat memutuskan mengangkat yang harus mendapatkan bantuan langsung tunai sebanyak 200 kakak. Akan tetapi pada hari yang kemarin telah penyerahan secara simbolis oleh Bapak Bupati Kabupaten Toraja Utara di Lembang Bori Rantai Letok yang telah menerima sebanyak 10 kakak melalui Bapak Bupati Toraja Utara. Sekarang kami tetap melanjutkan untuk penyerahan atau menyalurkan dana BLT ini kepada masyarakat Lembang Bori Rantai Letok yang sebanyak 209 kakak. Kita pergi teman-teman. Enak lah, kita pergi teman-teman. Kita pergi teman-teman.